Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari iPhone, yaitu iPhone SE generasi keempat Lini iPhone SE yang terjangkau dari Apple selalu menjadi hal yang menarik Produk ini menawarkan fitur internal yang tangguh dalam desain yang familiar dan sedikit ketinggalan zaman Bocoran seputar iPhone SE generasi keempat mendatang juga membingungkan Dengan laporan yang saling bertentangan tentang desain dan pengaturan kameranya Awal minggu ini, sebuah bocoran menunjukkan bahwa ponsel tersebut akan mengadopsi desain iPhone 16 Lengkap dengan sistem kamera belakang ganda Hal ini bertentangan dengan laporan sebelumnya dan bocoran render chat yang menunjukkan bahwa ponsel tersebut akan memiliki satu kamera belakang Kini, bocoran baru dari sumber tanpa percaya, Ice Universe mengungkap sedikit spesifikasi iPhone SE generasi keempat Dan tampaknya membantah rumor kamera ganda Menurut Ice Universe, iPhone SE generasi keempat akan memiliki satu kamera belakang beresolusi 48MP Layarnya disebut-sebut berukuran 6,06 inci yang lebih besar dari layar SE generasi ketiga yang hanya berukuran 4,7 inci Namun layarnya kemungkinan masih memiliki kecepatan repress 60Hz Yang akan terasa ketinggalan zaman karena bahkan ponsel Android kelas menengah menawarkan layar 90Hz atau 120Hz yang lebih halus Perangkat ini kabarnya akan ditenai oleh chipset A18 Bionic terbaru dari Apple Bocoran tersebut juga menyebutkan RAM LPDDR5, 6GB atau 8GB Bersama dengan modem yang tidak disebutkan namanya yang kemungkinan berasal dari Apple atau Qualcomm Beberapa detail desain yang dibocorkan oleh informen tersebut termasuk rangka samping aluminium Hal ini sejalan dengan laporan sebelumnya yang menunjukkan bahwa ponsel tersebut akan membang tombol home yang ikonik dan bezel tebal dari model SE lama Dan memilih desain yang lebih mirip dengan jajaran iPhone saat ini Ada juga yang menyebutkan Face ID yang akan menggantikan Touch ID pada pendahulunya Terakhir, bocoran tersebut menunjukkan adanya port USB-C perubahan yang disambut baik mengingat konektor Lightning saat ini Dari segi harga, iPhone SE generasi keempat diperkirakan akan dijual sekitar 499 dolar atau sekitar 8 juta rupiah Jendela peluncurannya dikabarkan akan berlangsung antara Maret dan Mei 2025 Nah itulah tadi bocoran terbaru dari iPhone SE generasi keempat yang sedang dipersiapkan oleh Apple Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya